Pantauan Hilal Tim Gabungan Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan di kawasan pantai Luangbalo, Sekarbele, Mataram. Pemantauan Hilal dilakukan serentak di sejumlah wilayah di Indonesia ini untuk menentukan awal Zulhijjah. Hasil pantauan ini nantinya akan dijadikan referensi Tim Penetapan Hilal Pusat di acara Sidang Isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemantauan Hilal di Nusa Tenggara Barat dilakukan pukul 17 hingga 18.20 waktu Indonesia Tenggara. Selama pantauan dilakukan petugas, tidak dapat diamati mengingat kondisi upok barat di kawasan pantai Luangbalo tertutup awan. Kondisi upok barat, kalau memang ada sedikit perubahan nanti kemungkinan memang bisa kita lihat kadang-kadang masih ada waktu. Tetapi kalau kondisinya seperti ini terus menerus sampai hilalnya terbenam itu tidak mungkin kita akan berhasil melihat hilal. Otomatis kita akan tetap menunggu hasil Sidang Isbat di Jakarta kalau kita sudah selesai tim perruyat yang ada di 70 titik yang ada di seluruh Indonesia. Melaporkan ke Jakarta hasil ruyat menghilalnya dan Menteri Agama setelah melakukan Sidang Isbat dengan timnya di sana akan mengumumkan itu. Hasil Sidang Isbat Kementerian Agama, petugas telah menentukan awal bulan Zulhijjah 1438 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha. Pemerintah menetapkan awal Zulhijjah 1438 Hijriah jatuh pada Rabu 23 Agustus 2017. Sedangkan Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah jatuh pada 1 September 2017.